Assalamualaikum kembali lagi dalam youtube channel saya Dianka Rizky Dalam video saya kali ini Saya akan menghadirkan review jujur Mengenai produk rangkaian dari Mustika Ratu Yaitu Beauty Queen Daripada berlama-lama Seperti biasanya Mari kita langsung simak review jujur dari saya Cus Yang pertama ini yang akan saya gunakan Yaitu Beauty Queen Quick and Easy Eyebrow Saya ambil warna coklat Ini ada dua maksudnya Ini Si Oh si pensil alis Terus Kemudian Di sisi yang lainnya Ada spoolie Cus Mari kita coba Oh ini Halus Oh ini modelnya seperti ini Coklat Empuk enak Oke Kita coba Kemudian Kemudian Kita coba Spoolie Cus Enak ini Bagus Oh iya Untuk merapikannya Nanti saya gunakan concealer Dari Crayolan yang tv paint stick 4W Nah ini dia Tampilan alis saya Ini saya memang sengaja Hanya memberikan concealer Pada di bagian bawah alis saja Yang atas Tidak saya Beri concealer Seperti biasanya Karena saya ingin Menampilkan Tampilan yang Alis natural Jadi tidak berkesan Kaku Lanjut Foundation Ini Saya sengaja beli 2 Ini ada yang Hasilnya Dewy Dan juga Ini hasilnya Matte Ini saya ambil Yang Shade Ivory Ini Ini packagingnya Dari plastik ya Sayang sekali Kalau menurut saya Lebih Apa ya Lebih kekoh Kokoh Kalau pakai Kaca Kita coba ya Untuk yang bagian kanan Saya akan memakai yang Dewy finish Yang sebelah kiri Saya pakai yang Matte finish Oh ya Untuk primer tadi Saya menggunakan Ultima Tin Aqua Flour Busukan saya Coba coba ya Baunya enak Wangi Tidak menyengat Oke Ini Coverage Medium To full Ini yang Dewy ini Enak sekali Gampang Gampang Diratakan ya Atau Diblend Ini saya Baru pakai Satu layer Tuh Nah Bagus ini Bagus banget Ini saya Tambah satu layer Lagi ya Untuk yang Dewy Ini ivory Masuk sekali Dengan warna Kulit kuning Langsat saya Ya Saya tambahkan Foundation Dalam negeri yang T.O.P.B.G.T Ini saya bilang Dengan harga Terjangkau Hasilnya Wow Oke Kemudian Mari kita coba Yang matte Di sebelah kiri Ini Tadi saya ambil Pumpnya sama Dua pump Ini nanti Mau saya tambahin Lagi Satu layer Matte Enak Ringan Saya ratakan Yang matte Untuk foundation Dari Beauty Queen Baik yang Dewy Maupun matte Dua-duanya Ringan di wajah Kemudian Mudah Untuk Diratakan Atau Blendable Ketiga Coverage Medium To full Dan yang Paling saya Suka itu Di wajah Gak berat Dua-duanya Ini halus Hasilnya Oke Selanjutnya Kita Ke Ini ada Color Corrector Concealer Beauty Queen Ini Ini saya yang Ambil warna Orange Itu Kemarin Keterangannya Untuk Bagian Bawah Mata Kita Lihat Baunya Baunya Itu enak Dari foundation Kemudian ini Concealer Harum Tapi gak Menyengat Saya ratakan Ayo Listrik Kembalilah Nyala Karena Di luar itu Sekarang Jogja Sepertinya Sudah masuk Beberapa hari ini Hujan Ya Allah Nyalakan listriknya Kalau enggak Nanti Sinarnya Masih ada Ya Allah Biar selesai Dengan Bagus Nih Bagus ya Dia Tidak Merusak Si Foundation Jadi Enggak geser Enggak bikin geser Atau Enggak bikin Apa ya istilahnya Enggak bikin rusak sih Bagus kan Ini Concealer Dalam negeri Pertama yang Saya pakai Dan saya suka Selanjutnya Kita masuk Ke Bedaknya Tunggu ya Ini dia Bedak Bedak Taburnya Satin finish Loose powder Ivory Ini Si Puff bedak Atau aplikator bedak Halus 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 lembut sekali Hmm Baunya juga Enak Baunya Tidak Menyingat Tapi Enak Tidak Menyingat Tapi Enak Itu Gimana ya Wangi Halus Sekali Coba ya Hmm Wangi Coba Hmm Halus Halus Saya suka Untuk Eyeshadownya Ini Highly Pigmented Eyeshadow And blush on 01 Satu Buka Nah Warnanya Cantik 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 Warna 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 Natural Ini Saya akan Pakai Aplikator Favorit Saya Ini Dari Merken Terjangkau Tapi Bagus Ini Warna Ini Bisa Dijadikan Blush Tapi Si Warna Blush Ini Juga Bisa Coba Saya Jadikan Warna Dasar Untuk Warna Transisi Dijadikan Coba Itu Bisa Kemudian Saya Mau Coba Yang Warna Putih Ini Kita Blend K 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 kemudian ratakan yang terakhir warna emas ini akan saya taruh dengan tapi sepertinya lebih enak memakai jari warna yang masuk cantik kemudian di blend lagi kemudian untuk yang warna putih ini saya ambil saya jadikan sedikit ambil sedikit untuk highlight di tulang alis banyak yang bilang mbak itu mbak apa rambut-rambut alisnya dicukur atau ditutup rapat dengan concealer ditutup rapat sehingga si rambut itu tidak terlihat jadi lebih rapi mbak ya terima kasih tapi memang saya lebih menyukai tampilan yang masih terlihat rambut-rambut alisnya masih terlihat natural oh ya ini nanti jadikan blush on yang ini ya oke sekarang lanjut dulu ke eyeliner ini eyeliner dari beauty queen ujungnya seperti ini cuh eyeliner-nya Saya suka Top Ini mudah untuk Pengaplikasiannya di mata Saya akan kembali dengan Eyeliner yang sudah jadi kanan dan kiri Kembali lagi Alhamdulillah Listernya sudah nyala kembali Ini saya sudah menyelesaikan Eyeliner dan juga memasang bulu mata palsu Kemudian ini di bawah Ini ya Waterline ini Akan saya beri warna emas tadi Pake aplikatornya dari Skeratu Face Sculpt Contour and Highlight Powder Ini berarti Untuk contour ini Dua ini Shading juga bisa Kemudian ini putih Saya di tengah Untuk highlightnya Pake yang ini Mari langsung kita coba Ini saya beli yang powder ya Bukan yang cream Karena ada dua jenis Ada yang powder dan cream Oke ini saya ambil Wuhh warnanya Coklatnya Kelara sekali Memberi efek hidung Mancung Oke Kemudian yang warna putih ini Baru di tengah Diratakan kembali Kemudian kita akan contour Tulang pipi Oke Bagus loh Ini Lanjut dulu Ke blush on Baru nanti akan saya beri highlight Kita ambil yang warna orange Oke Ini kita aplikasikan Tilang Oke Ini Untuk highlightnya Wuhh Warnanya Dia tidak terlalu kuat ya Warna yang keluar Kemudian Saya suka di bagian depan hidung Sampai Tengah saja Kemudian Di atas Hihir Sedikit Didak Sip Produk selanjutnya Yaitu Beauty Queen Anti shine powder Lucu ya Kemasannya Imut Warnanya pink Halus sekali Apakah dia Akan Merubah warna Seperti ini Oke Saya Bereskan Dengan Menggunakan Kuas Hmm Ini Katanya Anti shine Ini Bisa menahan Minyak Berlebih Kemudian Cocok Untuk digunakan Ketika Mau touch up Oke Ini Lipsticknya Luxury Metallic Matte Lip Cream Ini Nomor 03 Copper Ini Copper Wow Warnanya Coklat Kemasan Ini Baru sekali Ambil Sudah Bisa Menutup Satu Permukaan Bibir Saya Dan Warnanya Bagus Dia Keringnya Lebih cepat Ya Meskipun Ada transfer Sih Meskipun Sedikit Top Nah Inilah Hasil Akhir Makeup Saya Menggunakan Rangkaian Produk Dari Beauty Queen Mustika Ratu Halus Ya Ini Tadi Yang Dewy Ini Yang Matte Tidak Pecah Garis Senyum Oksidasi Sedikit Atau Bahkan Tidak Ini Tadi Saya Nomor Ivory Kulit Saya Kuning Langsat Masuk Ya Untuk Keseluruhan Produk Ini Saya Sangat Suka Saya Beri Nilai 9 Untuk Produk Beauty Queen Dari Mustika Ratu Oke Kepada Sobat Semuanya Jangan Lupa Cintai Produk Dalam Negeri Karena Ternyata Hasil Atau Kualitas Produk Dalam Negeri Bagus Loh Ini Saya Buktikan Dengan Harga Yang Terjangkau Nah Ini Update Cie Ini Tadi Saya Pakai Mustika Ratu Ratu Beauty Queen Itu Dari Jam 11 Pagi Kemudian Sekarang Sudah Pukul Setengah Tiga Sore Tadi Sudah Berkeringat Ria Kemudian Sudah Dipakai Untuk Wudu Ini Hasilnya Masih Tetap Tetap Stay K K K K K K K Oke Sekian Review Jujur Mengenai Rangkaian produk Dari Beauty Queen Musika Ratu Jangan Jangan Lupa Tonton Comment Like Yang belum Subscribe Subscribe Kemudian Share Ketemu lagi Dalam video Video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah